Pemirsa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sarulangun untuk kedua kalinya menggeruduk DPRD Sarulangun. Mereka berorasi di halaman kantor DPRD Sarulangun dengan pengawalan ketat kepolisian dan pol PP mempertanyakan pembekakan anggaran di Sarulangun. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam ini mendatangi gedung DPRD Sarulangun. Kedatangan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sarulangun ini mempertanyakan semakin mempengkaknya anggaran Sekretariat DPRD Sarulangun di masa pandemi. Sementara dalam situasi pandemi COVID-19, warga Sarulangun disibukkan dengan penderitaan ekonomi yang ancelok. Selain itu, DPRD Sarulangun dituding 35 anggota DPRD Sarulangun menghamburkan anggaran menjelang di akhir tahun 2021 dengan alasan BIMPEG ke Bengkulu yang terjadwal 3 pekan sebelumnya. Dalam orasinya, mahasiswa yang menuding DPRD Sarulangun tidak lagi menjadi wakil rakyat, melainkan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di saat rakyat mencerit akibat anggeloknya soal ekonomi di masa pandemi COVID-19. Kami tidak menjelaskan atas apa yang saya sampaikan oleh Amerika Higi, tentu saya selalu bertolong. Poin ini kamu selalu menjalani DPRD, tapi dikasih kami kesempatan. Boleh apalagi menjustice dengan tangkiri ini, tapi kami ini kan pantas orang tua adik-adik. Apa sih kebutuhan adik-adik? Kita kemodi. Jangan sudah, sudah setahun. Kami sampaikan dulu tadi, menjustice dari tadi, ketua dewan dari komperatif. Setelah orasi, Ketua DPRD Sarulangun melakukan audiensi bersama mahasiswa. Dalam pembahasan saja, Ketua DPRD mengaku tidak mengetahui adanya pembekakan anggaran. Sementara data yang didapatkan mahasiswa, pembekakan dana Sekretariat DPRD Sarulangun mentahui mengaku tidak tahu. Terkait tadi, terakhir pernyataan sikap, memang kita nggak tahu ya, data itu dari mana dan berapa anggaran di DPRD. Tentu ini kan perlu pembahasan dulu. Ketika sudah dibahas, nanti berapa kita sepaket, diberapa kita setujui. Nah, di situ, jangankan pernyataan sikap PNI, APBD pun ya kita yang nanda tangan dengan Pak Bupati. Tapi kalau data yang ada sekarang kan, kita bingung mau nanda tangan. Sementara data yang real dalam APBD pun kita belum lihat. Untuk rencananya yang 64 menit itu memang benar, Pak, untuk anggaran di Dewan sendiri? Tidak ada 64, tidak ada. Kita menganggapkan tentu sama dengan tahun sebelumnya. Paling kita itu beda-beda sedikit. Debi Kurniawan, ketua HMI Cabang Sarulangun, mengindikasi adanya permainan di tubuh DPRD Sarulangun. Bila DPRD Sarulangun menyatakan data yang ditunjukkan HMI merupakan data bodong, kenapa DPRD tidak mau menyempakati pernyataan sikap HMI. Cara tidak tahu, tentu data ini kan indikasi data bohong, data bodong. Ketika memang data bodong dan tidak mengetahui atas apa yang kami sampaikan prihal data itu, tentu harus ditanda tangani dan tidak ada unsur ketakutan di sana. Makanya ketika kita audiensi, DPRD dengan cara berupaya dan beralibi jangan sampai persoalan penyataan sikap yang kami sampaikan ini ditanda tangani mungkin itu. Debi kembali mengancam akan melakukan aksi lanjutan pada selasa 23 November 2021 di saat kedatangan KPK ke Sarulangun. Selaput Riyadi, Cuk TV, melaporkan. Sampai jumpa di atas. 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 Terima kasih.